Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Pickle Card Reading atau pilih kartu seperti biasanya Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya General Reading ya Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak balik bisa tidak Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian Dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan berarti energinya untuk orang lain Jadi bukan untuk kalian ya Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan jadi apapun semua hasil readingan kali ini Sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat Itu namanya tidak bijaksana Alangkah baiknya apabila kalian ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya Dan sebelum kita melanjutkan ke Pickle Card Reading kali ini Alangkah baiknya buat teman-teman semuanya Berdoa terlebih dahulu ya Meminta petunjuk sama Tuhan agar diberikan pencerahan Oke Dan untuk di tema video kali ini adalah Alasan semesta mempertemukan kalian Nah jadi buat kalian yang ingin tahu gitu ya Sebenarnya kenapa sih gitu ya Kita dipertemukan apakah ini relationship Apakah ini koneksi soulmate Apakah ini koneksi jodoh gitu Tetap terus ikuti Pickle Card Reading kali ini Biar teman-teman semuanya tidak pada penasaran ya Oke Jadi langsung saja Seperti biasanya Clarissa akan mengambil 3 pilihan kartu ya disini Oke Sesuai dengan judul tema dan deskripsi Alasan semesta mempertemukan kalian Oke Ya kita coba Oke Disini sudah keluar ya Jadi ini kartu yang pertama Kemudian kartu yang kedua Dan disini ada kartu yang ketiga Oke Oke ya teman-teman semuanya Disini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda Jadi saran dari Clarissa gunakan intuisi kalian Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian Oke Jika kalian masih bingung Kalian juga pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus Karena ini sifatnya juga general reading fun reading ya Jadi teman-teman semuanya bisa juga memilih lebih dari satu pilihan file Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3 Teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 Ataupun kartu yang nomor 1 Sah-sah saja karena general reading fun reading Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain Jadi sah-sah saja apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan kartu Dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih Teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa post video kali ini Sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana Yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu Sekarang saatnya Clarissa akan bantu reading ya dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu Kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama Yes oke semangat terus ya Disini sesuai dengan judul tema dan deskripsi Yaitu alasan semesta mempertemukan kalian saat ini Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor satu Sepertinya kamu saat ini tuh sedang lelah gitu ya Sedang lelah dalam artian tuh menghadapi situasi ketidakseriusan Dimana tujuan kamu memulai sebuah hubungan adalah untuk mencari kebahagiaan Dan mencari keseriusan Tetapi flashback kebelakang kemarin gitu ya Bukan kebahagiaan dan keseriusan yang kamu dapatkan Justru malah kesedihan dan keterpurukan Yang flashback kebelakang kemarin tuh kamu alami Sehingga ya di dalam diri kamu masih ada rasa ketakutan untuk membuka hati buat orang baru Dan itu yang membuat kamu merasa kurang percaya diri Apakah mungkin gitu ya Ada seseorang yang tulus sayang sama aku Yang akan memberikan semua hati dia untuk aku gitu Kamu kurangnya rasa percaya diri hal tersebut gitu Karena apa? Karena flashback kebelakang kemarin Kamu terlalu sering gitu ya Merasa disakitin Merasa dihianati Bahkan bisa dibilang Banyak sekali perjuangan yang udah kamu tuangkan Di dalam hubungan kamu flashback kebelakang kemarin Tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal Justru malah perjuangan kamu dia diviasiakan sama masa lalu kamu Atau sama hubungan di flashback kebelakang gitu ya Sebelum kamu ketemu sama dia Dan disini akhirnya Kamu bener-bener kayak merasa udah ngerasa nyerah gitu ya Artinya apa? Ya semua hidup kamu itu kayak seolah-olah udah kamu serahkan aja sama Tuhan gitu Karena ya kamu udah mencoba beberapa kali membuka dan beradaptasi sama orang baru Tapi hasilnya juga nihil Ujung-ujunya mengecewakan Ujung-ujunya gak sesuai dengan ekspetasi dan apa yang kamu impi-impikan Alhasil yaudah gitu ya Kamu saat ini menikmati aktivitas kamu gitu ya Sembari kamu fokus dengan pekerjaan kamu gitu Karena apa? Kamu masih ada rasa takut untuk membuka hati bersama orang yang baru gitu Yang kamu takutkan ya kamu takut gitu Apabila kamu udah telanjur cinta Kamu udah telanjur sayang Udah terlalu berkorban sama dia Tapi ujung-ujunya gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu Jadi itu yang membuat kamu menjadi apa ya Dalam artian tuh kurang percaya diri gitu Dan kurang yakin gitu Bahwa ya sebenarnya apabila kamu bisa lebih selektif gitu ya Lebih selektif hati-hati dalam memilih Masih banyak gitu ya Orang di luar sana yang bener-bener tulus sayang sama kamu gitu Jadi disini tuh kayak bener-bener Kamu akhirnya tuh kayak lebih memilih gitu ya Sama tujuan hidup kamu Fokus dengan karir kamu Daripada memikirkan sesuatu hal yang tidak jelas Nanti ujung-ujunya juga malah membuat kamu merasa sakit hati dan merasa kecewa Dan saat ini gitu ya Mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu Apabila kamu saat ini dekat dengan seorang gitu ya Seseorang gitu ya Baik laki-laki gitu ya Maupun perempuan Aku merasa gitu bahwa Alasan semesta mempertemukan kalian ini bukan suatu hal kebetulan Karena yang saya lihat gitu Dia datang gitu ya Yang memang gitu ya Seolah orang ini tuh kayak seseorang yang dikirimkan Tuhan Untuk menyembuhkan luka gitu ya Yang kamu alami di flashback ke belakang perjalanan gitu ya Seluruh perjalanan cinta kamu ke belakang kemarin gitu Memang orangnya bisa dibilang tuh kayak masih belum menunjukkan tentang Intinya tuh apa sih ya Belum menunjukkan tentang seluruh gitu ya Seluruh kasih sayang dia di dalam hati dia Belum dia tuangkan ke kamu Karena ya mungkin gitu ya Kamu saat ini tuh kayak masih baru aja gitu Dekat sama dia Cuma entah kenapa gitu Kamu disini bisa merasakan Ada suatu hal energi yang berbeda Daripada kamu mengenal gitu ya Seseorang yang di masa lalu di flashback kebelakang kemarin Karena ya bisa dibilang Orang ini tuh mampu gitu ya Membuat kamu merasa nyaman Merasa tenang gitu Bahkan perasaan bimbang pun ya sebenarnya masih ada gitu Tetapi justru marah sedikit berkurang gitu ya Setelah saat ini kamu dekat dengan dia Dan disini aku merasa bahwa sepertinya ya Alam bawah sadar antara kamu dan dia itu saling nyambung Saling koneksi satu sama lain gitu Apabila kamu menceritakan tentang suatu hal gitu ya Yang kamu ungkapkan sama dia Dia juga bagus gitu ya Responnya bagus menerima gitu ya Semua pesan yang udah kamu sampaikan ke dia Bahkan bisa dibilang antara impian dan harapan kamu sama dia itu nyambung gitu Kayaknya sama Dia juga mengharapkan sebuah hubungan yang serius Dengan penuh kebahagiaan Kamu juga mengharapkan seseorang yang serius gitu ya Yang mampu mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya gitu Jadi antara kamu dan dia sebenarnya nyambung satu sama lain Tetapi kendala untuk saat ini adalah Ya mungkin hubungan kalian tidak bisa bertemu secara langsung Karena basically antara kamu dan dia Terpaut ruang jarak dan waktu Tetapi itu tidak membuat gitu ya Menjadi sebuah penghalang besar bagi diri dia Untuk memperjuangkan gitu ya Kedekatan antara kamu dan dia saat ini gitu Jadi orang ini akan tetap terus ke depannya memperjuangan kamu Dan sembari itu dia juga tidak ingin terlalu buru-buru gitu ya Buru-buru dalam mengambil sikap gitu Ya sebenarnya dia udah memahami perasaan dia Bahwa dia sangat sayang dan cita sama kamu gitu Tapi orang ini tidak ingin gitu ya Dalam artian itu langsung buru-buru mengungkapkan perasaan dia yang sesungguhnya gitu Sebelum ya kalian berdua sama-sama bisa memahami karakter satu sama lain Karena basically kamu juga tidak ingin terjatuh dalam lubang yang sama Dia pun juga berpikir demikian Dia juga tidak ingin gitu Dalam artian itu berpikir dalam Dalam artian itu kayak menjalani hubungan terjatuh dalam lubang yang sama Makanya gitu saat ini dia lagi deket dengan kamu sangat gitu ya Dalam artian itu sangat melangkah hati-hati gitu Sangat melangkah hati-hati Menikmati proses yang sudah terjadi gitu Mungkin di dalam diri kamu ada ya perasaan yang kayak Ini orang kok lama banget gitu ya Kok gak cepat mengungkapkan gitu Kalaupun kamu saat ini sudah bener-bener jadian sama dia Tapi orang ini kenapa masih belum menyatakan tentang keseriusan dia Kapan aku diajak untuk kejinjang yang lebih serius gitu Sabar Indah pasti akan datang gitu ya Pada waktunya apabila memang sudah Tuhan sudah mempersilahkan gitu ya Untuk kalian bisa berbahagia Karena untuk saat ini gitu ya Tuhan masih memberikan jalan gitu ya Buat kalian tuh bisa lebih dekat dan semakin dekat lagi gitu Karena mungkin saat ini yang saya lihat Kamu mungkin hanya bisa mengenal dia tuh kayak Hanya sebatas mungkin tuh kayak permukaan Masih belum full 100% sampai mendasar Dia pun juga sama gitu Tapi seiring gelengan berjalannya waktu Aku yakin gitu Tanpa berkatapun antara kamu dan dia Pasti akan bisa memahami karakter masing-masing Kalian akan bisa gitu ya Dalam artian tuh mengetahui apa yang disuka dan apa yang tidak disuka gitu Kemudian kalian juga akan gitu ya Seiring dengan berjalannya waktu Akan merencanakan sebuah mimpi yang akan kalian bangun secara bersama Karena apa? Ya sejatinya antara kamu dan dia gitu ya Kalian memang dalam artian tuh kayak dipertemukan Tuhan gitu ya Dalam artian tuh saat ini didekatkan sama Tuhan Untuk dalam artian tuh menjalin hubungan yang penuh dengan proses Dengan tujuan ya nantinya kalian akan mendapatkan keseriusan yang hak Jadi seperti itu Terus disini aku melihat ya Setelah datangnya orang ini di dalam kehidupan kamu Kamu ngerasa ya bahwa Seolah-olah itu ada sebuah energi ya Energi cinta yang begitu kuat Walaupun mungkin sejatinya Bagi kamu yang saat ini belum jadian Hanya sekedar deket aja sama dia gitu Tapi kayaknya seolah-olah Kamu merasakan energi cinta yang begitu kuat Dari cara dia mencintai kamu Dan dari cara dia mempelakukan kamu Dan disini aku melihat bahwa Seolah-olah kamu mendapatkan rona Atau warna baru di dalam kehidupan cinta kamu Karena kamu merasa bahwa Cara dia mencintai kamu ini sangat berbeda Yang bener-bener bisa membuat kamu tahlu Bener-bener bisa membuat kamu selalu memikirkan dia Bahkan tak kunjung juga gitu ya Dalam artian tuh kayak kamu selalu Memimpikan dia di dalam tidur kamu Jadi seperti itu Karena apa? Ya bisa dibilang koneksi antara kamu dan dia Begitu kuatnya gitu Dan disini aku juga bisa melihat ya Bahwa intinya tuh kayak kamu udah Dalam artian tuh kayak udah Ya walaupun belum 100% Bisa melupakan masa lalu yang pernah gitu ya Yang menjadi rasa takut atau trauma di dalam hidup kamu gitu Tapi setidaknya setelah datangnya dia di dalam hidup kamu gitu Kamu jadi yang kayak oke lah gitu Aku anggap aja masa lalu ini Sebagai gitu ya Sebagai jembatan buat pembelajaran diri Biar aku kedepannya tuh kayak Tidak terjadi nasib yang sama gitu Jadi kayak kamu jadi lebih berani dan Semangat gitu ya Menatap masa depan Karena ya saat ini kamu dekat dengan dia Kemudian aku juga disini melihat bahwa Memang sepertinya orang ini tuh bener-bener Apa ya dalam artian tuh kamu Dipertemukan gitu ya Sama dia Sama-sama oleh semesta gitu Dalam artian tuh untuk Bener-bener bisa Sama-sama Mengarungi Melewati gitu ya Mengarungi dan melewati Proses pembelajaran hidup gitu Dan dimana Ya memang ini harus Kalian lakukan di awal Di saat kalian bener-bener Kayak masa pendekatan sekarang Biar kenapa Ya biar nantinya Ketika kamu sudah beranjak Ke jenjang yang lebih serius lagi Atau ke jenjang pernikahan Kalian berdua biar tidak sama-sama Canggung dan merasa kaget gitu Karena kalian sudah terbiasa Menghadapi gitu ya Ujian besar itu di awal Di saat kalian dekat gitu Jadi apabila nanti Kalian menghadapi sebuah problem Entah pertengkaran Entah pertikaian Entah ya namanya setiap hubungan Itu pasti ada gitu Tapi aku yakin bahwa nantinya Kalian akan sama-sama bisa bersikap Bijaksana dan dewasa Bagaimana cara Memecahkan masalah yang saat ini Sedang kamu lalui Karena tujuan hidup Antara kamu dan dia sama Yaitu menggapai kebahagiaan Membangun sebuah hubungan rumah tangga Hubungan rumah tangga kecil Yang sangat harmonis gitu ya Dan memang kalian impi-impikan Jadi seperti itu Terus aku juga disini Memang sih ini membutuhkan waktu Dan proses yang mungkin Sedikit memakan kesabaran Ya tapi setidaknya Itu harus kamu lalui Daripada menjalin hubungan secara instan Tapi nanti hasilnya juga instan gitu Lebih baik gitu ya Menjalani apapun yang dilalui Dengan proses kesabaran Nanti akan menghasilkan Hasil yang maksimal juga Aku juga disini melihat ya Kamu saat ini tuh Fikiran kamu jadi lebih tenang gitu ya Setelah kamu dekat dengan dia Kamu jadi lebih bisa berpikir secara jernih gitu Karena kamu merasa bahwa Hidup ini tuh kayak Seolah gak hampa lagi gitu Karena ada dia yang mengisi Lelung hati kamu Jadi seperti itu Nah sih sebenernya Jadi ini memang kayak sebuah pertemuan Yang bener-bener Bukan gak disengaja aja Tapi ini bukan suatu hal yang kebetulan Menurut saya gitu Karena memang kayak Tuhan gitu ya Menghadirkan dia di dalam hidup kamu Dengan tujuan Ya mungkin tuh kayak Ini adalah waktu yang tepat gitu ya Untuk kamu bisa serius sama dia gitu Karena flashback kebelakang kemarin Ya mungkin tuh kayak Kamu Di dalam diri kamu sih ada gitu Tujuan serius Tapi pasangan kamu yang diajak serius Itu kayaknya gak bisa gitu loh Dan saat ini gitu ya Ada orang yang bener-bener Bisa serius sama kamu gitu Tapi dengan cara yang perlahan gitu Jadi ya Intinya tuh kayak Ini adalah kesempatan emas kamu gitu ya Untuk bisa mempertahankan Kedekatan ini sama dia gitu Walaupun mungkin sebagian di antara kalian Saat ini udah merasa Jadian sama dia gitu ya Udah merasa jadian dan dekat sama dia Ya kamu harus bisa mempertahankan Hubungan ini kedepannya sama dia gitu Tetapi apabila buat kalian Yang mungkin saat ini Baik laki-laki maupun perempuan saat ini Sedang PDKT-an gitu Ya tetap terus pertahankan PDKT-an gitu Sampai kedepannya Kamu bener-bener bisa menemukan titik kenyamanan gitu Ya sampai bener-bener kamu bisa jadian Terus kemudian lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius Lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius lagi Pernikahan Jadi seperti itu Jika dilihat ada kartu 2 of 1 Ada 2 tongkat ya disini Terus kita lihat juga Ada kartu Ada kartu The Emperor Ada kartu The Star Dan disini Kita coba lihat lagi Ada kartu juga The Magician Ada kartu juga Ace of One Oke kita geser terlebih dahulu Ada kartu The Emperor Ada kartu The Star Ada kartu The Magician Ada kartu Ace of One Oke Jika dilihat disini ya Aku merasa bahwa Memang gitu Sebelum Kamu dekat dengan dia Atau sebelum hadirnya dia Di dalam hidup kamu Kamu merasa bahwa Seolah-olah gitu ya Kamu menanggung gitu ya Rasa beban yang cukup berat gitu Ya karena Tidak ada seseorang yang mampu menompang gitu ya Mampu membantu menompang Masalah yang sedang kamu hadapi Tetapi setelah hadirnya dia Di dalam kehidupan kamu Walaupun dia tidak bisa Membantu kamu secara total Setidaknya beban kamu jauh lebih ringan gitu Karena apa Ada seseorang yang mampu gitu ya Kamu bagikan Kisah kesulitan kamu gitu Yang saat ini sedang kamu alami gitu Jadi ya Walaupun dia gak bisa membantu kamu secara full Totally 100% gitu Tapi setidaknya orang ini Mampu meringankan Beban yang kamu rasakan gitu Karena sebelum Sebelum dia datang Di dalam hidup kamu Ya kamu itu seolah Apa ya Dalam artinya itu Kayak memikul beban yang cukup berat gitu Seolah itu kayak Kamu kayak merasa gak kuat gitu Karena kamu kayak ngerasa Dalam artinya itu berjuang Mempertahankan hidup ini sendiri gitu Tapi setelah datangnya dia Di dalam hidup kamu Ya seolah beban ini Kayak merasa ringan gitu Karena mungkin gitu ya Ada seseorang yang Mampu mendengarkan Teluh kesah kamu Jadi seperti itu Dan disini Ada kartu The Emperor The Emperor Disini sih Aku melihat bahwa Dia memang Orangnya cukup bijaksana ya Cukup bijaksana Dan tahu bagaimana Cara memperlakukan Kamu yang tepat Karena apabila Kamu salah tangan Atau salah orang Ya maka hubungannya Tidak bisa bertahan lama gitu Tetapi orang ini tuh Tipikal seseorang Yang tahu bagaimana sih gitu ya Cara memperlakukan kamu Mungkin ketika kamu sedang sedih Tahu bagaimana Cara memperlakukan kamu Ketika kamu sedang emosi Dan tahu gitu ya Bagaimana strategi gitu ya Di saat Hubungan kalian tuh Sama-sama memanas gitu Jadi orangnya sih menurut saya Cukup bijaksana Dalam Menghadapi gitu ya Situasi bersama kamu Terus aku disini Juga bisa melihat ya Bahwa Orang ini memang ada sedikit Sisi ambisiusnya gitu Sisi ambisius itu Dalam artian apa Ya ambisius itu Bukan cuma dalam hubungan aja Tapi dalam hal mungkin Karir Pekerjaan Cita-cita Dan angan-angan Orang ini memiliki Hal yang Seperti saya sebutkan tadi gitu Jadi kamu jangan salah gitu Apabila mungkin kayak Bisa di bilang tuh Orang ini ada suatu hal yang ingin dia kejar Ya maka orang ini tuh kayak Bakalan fokus gitu Bakalan fokus ke depannya menatap Hal yang ingin dia kejar tersebut gitu Bukan Berarti dia harus mengorbankan hubungannya Bukan Tetapi dia juga bisa mengimbangi gitu Tapi Kamu bisa melihat gitu Semangat dia dalam menatap masa depan tuh Seperti apa Dan disini Mungkin flashback kebelakang kemarin Kamu sepertinya banyak ya Sama masa lalu kamu itu Banyak berkorban dan berjuang Tapi seolah-olah Kayaknya perjuangan kamu itu Gak pernah dihargai Sama hubungan flashback kebelakang kemarin gitu ya Sama masa lalu kamu Dan seolah-olah Ya kamu udah kayak ngerasa lelah Dan itu juga salah satu hal yang membuat kamu Kayaknya ada rasa trauma Di dalam diri kamu gitu Yang kayak seolah Aku takut nih gitu Apabila aku udah terlanjur sayang Sama orang nantinya Apabila aku sudah terlanjur banyak Berkorban dan berjuang Tapi nanti ujung-ujungnya sama gitu Tapi setelah hadirnya dia Di dalam hidup kamu gitu Kamu jadi kayak ngerasa bahwa Apapun yang kamu lakukan ini Kayak gak apa ya Gak ada rasa ketakutnya gitu Karena kamu juga bisa melihat gitu Bagaimana cara dia juga memperjuangkan hubungan ini gitu Jadi yaudahlah gitu Aku bisa melihat Bagaimana dia memperjuangkan hubungan ini Oke Maka aku gak akan ragu lagi Untuk memperjuangkan hubungan ini Jadi seperti itu Hmm And then Ada kartu The Magician gitu Mungkin kamu sih Ngerasa bahwa Di awal gitu ya Di saat kamu dulu awal banget Kenal sama dia itu kayak Bisa dibilang tuh Orang ini mungkin kayak sedikit Apa ya Sedikit tertutup Atau ada suatu hal tuh Yang ditutup-tutupin gitu Cuman Ya nanti gitu ya Baik yang saat ini Kamu sudah jadian Atau sedang deket dengan dia Aku ngerasa bahwa Dia tipikal seseorang yang sangat terbuka kok gitu Tinggal menunggu waktu aja yang tepat gitu Karena Orang ini tuh sejujurnya gitu Tidak ingin gitu Dalam artian tuh kayak Menjalin sebuah hubungan Tapi ada hal yang ditutup-tutupin gitu Baik dia maupun kamu gitu Jadi yaudah Kita terbuka aja gitu Karena Dia merasa Apabila kita Mampu terbuka sama pasangan gitu Ya maka kecil kemungkinan gitu Untuk menghadapi sebuah masalah besar gitu Karena kan Intinya antara kamu dan dia Apabila ada masalah Kita saling ngomong gitu Biar apa Ya biar sama-sama mikir Bagaimana cara pemecan solusinya gitu Apabila Kamu tertutup gitu Atau dia yang tertutup kan Merasa bahwa ini akan Berat sebelah Yang artinya apa gitu Ya Nanti akan memperkeru suasana gitu Pasti akan ada Hal baru yang akan dijadikan Sebagai sebuah masalah Karena Salah satu pihak gak imbang nih gitu Ada yang gak terbuka gitu Jadi yang satu nanti ngerasa bahwa Ini orang kenapa ya Kok kayaknya beda Ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi nih gitu Tapi apabila kamu Terbuka gitu ya Dan dia juga terbuka kan enak Oh iya aku tau Mungkin saat ini dia sedang sedih Mungkin saat ini dia sedang gelisah Mungkin saat ini dia sedang butuh bantuan gitu Kamu akan ngerti gitu Jadi Keterbukaan itu penting gitu Nah disini Sebenarnya Orang ini Memiliki Kemampuan gitu ya Dalam artian tuh kayak Kemampuan bagaimana Cara dia menaklukkan kamu Gitu Ya makanya gitu Kayak kamu ngerasa bahwa Saat ini dekat dengan dia tuh Kayaknya Seolah hati kamu itu Kayak udah menyatu banget sama dia gitu Kamu selalu dibuat kepikiran sama dia Kamu selalu terus memikirkan sama dia Karena apa Ya dia memiliki kemampuan gitu Bagaimana sih gitu Cara memperlakukan Seseorang yang karakternya ini Kayak kamu gitu Bagaimana sih cara menghadapi Seseorang yang seperti kamu gitu Karena Seperti yang sudah saya bilang tadi Di awal gitu Apabila kamu Jatuh di tangan yang salah gitu Maka Ya udah gitu Ini hubungan gak bisa jalan ke depan Tapi bisa Terstuck di tengah jalan Karena bubar gitu Dia gak bisa Dalam artian tuh kayak Menghadapi kamu Menaklukkan kamu itu kayak apa Gitu As of one gitu As of one tuh Disini Aku merasa ya bahwa Kamu Flashback kebelakang kemarin Sebelum dia datang Ya Kayak kamu sebenernya tuh Udah ada gitu ya Dalam artian tuh kayak Selalu niat di dalam diri kamu Memang ketika kamu membuka hati bersama orang baru Tujuan kamu adalah Niat mencari keseriusan Ya kalau bisa dibawa Sampai ke jenjang pernikahan gitu Tapi apa yang kamu dapatkan di flashback kebelakang kemarin Gak sesuai dengan impian Dan harapan kamu Alhasil apa Ya udah gitu Di dalam diri kamu niat serius gitu Tapi pasangan kamu yang gak niat dan gak serius Justru malah menyanyiakan kamu gitu Itu yang membuat Ya kamu jadi kayak merasa takut gitu Takut nanti di suatu saat tuh dikecewakan lagi gitu Tetapi setelah hadirnya orang ini di dalam kehidupan kamu Ya kamu bisa melihat gitu ya Bahwa memang niatnya dia ini niat yang berbeda gitu Bukan cuma niat dari pembicaraan aja gitu Tapi entah kenapa gitu Seolah-olah itu ada suatu hal yang membisiki hati kamu gitu Bahwa ya sebenernya tuh kayak orang ini niat dari hati gitu Tanpa dia berkata Jadi seperti itu sih Kita coba lihat Untuk disini Oke Yes Alasan semesta mempertemukan kalian Oke ada kartu date Yes ada kartu pack of cup Ini kita ambil yang bagian paling atas Ada kartu for of cup juga Lebih banyak cup sih Berarti antara saat ini ya Sepertinya di dalam pikiran dia Di dalam hati dia tuh Kayak ada suatu hal yang ingin dia capai sama kamu sih Karena yang mendominasi sikap gitu Oke Oke Biar gak tegang ya Disini Connect of one gitu Ini tuh kayak untuk sekarang gitu ya Setelah dia dekat gitu ya Atau datang di dalam kehidupan kamu gitu Ya bisa dibilang tuh Dia datang membawa semangat Membawa cinta dan kasih sayang Walaupun orang ini tidak pandai berucap kata Tapi kamu bisa merasakan gitu Ketulusan dari dia Karena orang ini spesial gitu Tahu bagaimana cara memperlakukan kamu Aku juga bisa melihat sih Bahwa dia tuh kayak Mungkin ya Dari segi fisik gitu Orang ini tuh kayak memiliki Karismatik tersendiri Yang artinya tuh apa sih Ya orangnya sih sederhana Simple banget gitu Tapi entah kenapa gitu Kayak orang ini tuh memiliki kewibawaan gitu ya Atau memiliki aura yang Karismatik gitu Itu juga salah satu hal yang membuat kamu Terpesona Terpesona sama dia gitu Aku terpesona gitu ya Udah deh aku gak bisa nyanyi Terus Disini Ada kartu dia juga gitu Kartu date Titi kayak menggambarkan tentang Sebenernya Flashback kebelakang kemarin tuh kayak Ini juga salah satu hal yang membuat kamu kayak Masih merasa apa ya Merasa Merasa takut dalam menjalani hubungan gitu Karena Aku tahu bahwa Kamu ya Flashback kebelakang kemarin tuh kayak seolah-olah Kamu harus ngikutin gitu ya Ngikutin apa yang dikatakan Pasangan kamu Flashback kebelakang kemarin Atau dikatakan sama mantan kamu gitu Tetapi dia gak mau pernah Mendengarkan perkataan kamu Artinya dia orang yang Ingin menang sendiri gitu ya Maunya dia Apa ya Dalam artian tuh Kamu ngikutin dia Tapi di saat kamu gitu ya Ingin dia ngikutin kamu Dia gak mau gitu Tapi Setelah dia hadir Di dalam kehidupan kamu Sekarang gitu Kamu ngerasa bahwa Intinya tuh kayak Antara kamu dan dia Sama-sama berimbang gitu Artinya apa Kalian bisa diberikan Masukan satu sama lain gitu Kamu bisa mendengarkan perkataan dia Dia juga bisa mendengarkan perkataan kamu Jadi seperti itu Kemudian Ada kartu Pack of cup gitu Pack of cup tuh sepertinya Orang ini Sekarang ini gitu ya Kan dia saat ini Udah deket dengan kamu deh gitu ya Baik yang kamu saat ini Udah jadian sama dia Atau hanya sebatas deket aja gitu Sepertinya orang ini Sudah Udah mulai Memikirkan Tentang sebuah pencapaian Yang sebenarnya tuh Ingin Dia raih gitu ya Atau Dia capai Yang jelas untuk kamu Untuk kebahagiaan bersama Jadi seperti itu Entah dia udah mulai Memiliki keseriusan gitu ya Entah dia udah memikirkan Langkah selanjutnya Seperti apa Jadi seperti itu Dan disini Ada kartu Four of cup Kamu merasa bahwa Sekarang ini Setelah dia Hadir di dalam kehidupan kamu Kamu merasa bahwa Ini adalah jawaban Dari doa-doa kamu Selama ini gitu Karena ya sejujurnya tuh Kayak Percaya gitu ya Bahwa intinya tuh kayak Doa orang yang menderita Itu akan terijabai lah Intinya tuh kan seperti itu Karena flashback kebelakang kemarin Kamu udah Tahan gitu ya Kamu udah bisa Tegar dan bijaksana Dalam Bersabar gitu ya Menghadapi Mungkin tuh kelakuan Hubungan kamu Di flashback kebelakang kemarin Kelakuan Kelakuan mantan kamu lah Tapi kamu tetap Mencoba bersabar Mencoba tetap Tegar Sampai akhirnya Tuhan memberikan Kado yang spesial Akhirnya tuh Tuhan Mengizinkan Buat kamu dan dia Bertemu Jadi seperti itu Dan ini bukan suatu hal Yang kebetulan Ngasal aja Enggak gitu Karena ini menurut saya itu Kayak Ada hubungannya dengan semesta Dan disini ada kartu Ace of Swords Ace of Swords tuh kayak Disini Kamu jadi bisa lebih Untuk sekarang gitu ya Sekarang tuh kayak Kondisi psikologis kamu Jauh lebih stabil gitu ya Kamu jadi bisa lebih Berpikir fokus ke depan Gitu Karena Flashback kebelakang kemarin gitu Kehidupan kamu itu Selalu dibayangi dengan Kehidupan di masa lalu gitu ya Yang membuat kamu Ya intinya tuh kayak susah Untuk bergerak maju gitu Tapi untuk saat ini Kamu bener-bener bisa Berpikir stabil Berpikir fokus ke depan gitu Karena Kamu merasa bahwa saat ini Ada seseorang yang mampu Memberikan support dan dukungan gitu ya Sama kamu Jadi yang kayak seolah Ya Kamu merasa kayak Tidak Berjalan sendiri aja Jadi seperti itu Dan Ini kita coba lihat Yang selanjutnya Kita coba shuffle Terlebih dahulu kartunya Jadi Sebenernya nice sih gitu Kedek Saat ini tuh kayak Memang ini bukan pertemuan Di secara Gak sengaja Atau ngesel aja Memang ini tuh kayak Bener-bener Apa ya Berkaitan dengan Sang semesta gitu Jadi kayak bener-bener Ya harus kamu hadapi Sama dia gitu Oke Ada kartu Claire Audience Ada kartu Brilliant Ide Oke Dan disini ada kartu Claire Von Jans Kemudian ada kartu juga Compassion Oke Ada kartu Spiritual Understanding Yes Claire Audience gitu Kartu Claire Audience tuh Aku yakin bahwa Seiring dengan berjalannya Waktu gitu ya Antara kamu dan dia Kedepannya Semakin lama Akan semakin dewasa Semakin lama Akan saling bisa ngerti Dan memahami Satu sama lain Dan Kedepannya gitu Kamu akan bisa Sama-sama lebih Bisa menyimbangin Daripada sebelumnya Karena apa ya Kamu sudah Banyak melewati proses Bagaimana cara berjuang Dan mempertahankan gitu ya Kedekatan Antara kamu dan dia Jadi seperti itu Terus disini Ada kartu Billion ID gitu Billion ID tuh kayak Ya entah kenapa ya Sepertinya tuh kayak Orang ini udah Menancapkan gitu ya Menancapkan Persona cinta dia itu Ke kamu gitu Jadi kayak seolah Kamu ini bener-bener Kayak dibikin Kelop-kelop gitu Sama dia gitu Entah kenapa gitu Sepertinya Di saat kamu dekat dengan dia Auranya berbeda Di saat kamu dekat dengan dia Kamu jadi lebih percaya Bahwa cinta sejati itu ada Gitu Di saat kamu dekat dengan dia Gitu Seolah Ya kamu selalu gitu ya Dipikir Kepikiran dia terus Merindukan dia terus Kepikiran dia terus Bahkan Ya kamu memimpikan dia terus Gitu Itu yang ternanya apa Gitu Ya kayak seolah Orang ini sudah menancapkan Panah cinta dia Ke hati kamu gitu Dan kena tepat sasaran pula Gitu Sehingga yaudah gitu Kayak kamu gak bisa berbuat Apa-apa Aku pasah deh sama kamu Gitu Soalnya kayak seperti gitu Terus disini Ada kartu clairvoyance Disini sebenarnya kayak Melambangkan tentang Apa yang udah Kamu raih Dan kamu pertahankan Gitu Yaitu apa Kesabaran Gitu Jadi disini sih Aku bener-bener bisa melihat ya Bahwa kamu memang tipikal Seseorang yang bersabar Bersabar dalam menghadapi Apapun gitu Ya mungkin gitu Kalau kamu gak sabar Melewati kehidupan kamu Di masa lalu Ya mungkin kamu Seolah itu kayak Udah gak ada di dunia ini Gitu Karena Berhubung kamu orangnya sabar Masih memiliki kekuatan iman Gitu Ya kamu Akhirnya tuh kayak Masih tetap gitu ya Berdiri sampai detik ini Gitu Cuman ya Apa yang perlu kamu pertahankan Ya kesabaran itu Gitu Jadi kayak kamu udah Ngedapetin seseorang yang Udah kamu Sayang Kamu udah ngedapetin Seseorang yang sesuai dengan Apa yang kamu harapkan Ya kamu harus bisa Gitu Dalam artinya tuh Membawa kesabaran kamu Di masa lalu Dan kamu bawa Ke kehidupan Di masa yang akan datang Gitu Terkadang ada gitu ya Dalam artinya tuh Bawalah gitu ya Hal positif di masa lalu Untuk kamu bawa Ke masa depan Dan buanglah gitu ya Sisi negatif Yang pernah terjadi Di masa lalu Jadi intinya tuh Seperti itu Di sini ada Kartu Compassion Kartu Compassion tuh Menggambarkan tentang Ya bisa dibilang tuh Saat ini Kamu ke depannya itu Kayak jadi lebih Tau arah gitu Jadi lebih Tau arah Dimana gitu ya Dimana aku harus bertahan Dimana aku harus berjuang Dimana aku harus berlari Dan dimana aku harus berhenti Gitu Jadi setelah datangnya dia Di dalam kehidupan kamu Ya kamu jadi kayak ngerasa Gitu ya Ngerasa semangat aja gitu Karena kamu udah tau gitu Dimana letak berjalan kamu Dan dimana letak berhenti kamu Gitu ya Dimana kamu harus Berjalan untuk Mempertahankan Dan memperjuangkan Berhenti Dimana kamu harus berhenti Untuk menggapai kebahagiaan Bersama orang yang dia sayang Gitu Terus Untuk saat ini Dan ke depannya Yang harus kamu lakukan Adalah Ya kamu harus tetap gitu ya Selalu berdoa sama Tuhan Meminta sama Tuhan Biar hubungan kamu Biar hubungan kamu sama-sama Diberi kelimpahan Gitu ya Kelimpahan cinta Rezeki Kasih sayang Gitu ya Kemudian juga Jangan lupa Untuk selalu mendoakan dia Biar Segala sesuatunya itu Bisa dimudahkan Gitu ya Entah pekerjaan dia Aktifitas dia Gitu ya Entah urusan dia Jadi seperti itu Oke Dan saat ini Kita coba lanjut lagi Buat teman-teman Yang memilih kartu Nomor selanjutnya Ya Kartu yang Nomor Dua Kita coba Disini ada Kartu The Lovers ya Sesuai Dengan Judul tema Dan Deskripsi ya Yaitu Alasan Semesta Mempertemukan Kalian Nah Jadi mungkin ya Buat kalian Yang saat ini Sedang Terutama Yang sedang Memiliki hubungan Atau saat ini Sedang dekat Dengan seseorang Gitu Ini energinya Sama gitu Dalam artian itu Tuhan Menghadirkan dia Di dalam kehidupan Kamu Untuk sama-sama Mewujudkan Gitu ya Mewujudkan Impian Gitu ya Yaitu Kebahagiaan Atau membangun Sebuah hubungan yang Lebih harmonis Gitu ya Lebih harmonis Lebih apa ya Lebih bagus Daripada sebelumnya Gitu Karena aku merasa Bahwa disini Baik antara kamu dan dia Gitu 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 Kayaknya Di saat kalian Awal bertemu Gitu Kayaknya Kalian berdua Udah ada Kemistry Gitu Kemistry Saling suka Satu sama lain Gitu Tetapi Mengungkapkannya Itu yang cukup Lama Gitu Dan disini Aku ngerasa Bahwa Apa yang kamu cari Itu semuanya Ada di dalam diri dia Walaupun mungkin Ya gak semuanya Gitu Tapi setidaknya Ya itu Membuat Apa ya Suatu hal Itu yang Membuat kalian Juga ngerasa Bangga Dan bahagia Gitu Cuman Aku disini Melihat ya Walaupun Terkadang Ada sedikit Perbedaan Yang membuat Kalian harus Terpecah belah Atau Terkadang Ada suatu Hal yang membuat Kalian Harus Apa ya Dalam artian Bentro Gitu Harus Kayak Tanpa adanya Komunikasi Gitu Tapi Sebenarnya Itu adalah Cara Tuhan Menguji Hubungan kalian Seberapa Kuat Bagaimana Cara kalian Mempertahankan Hubungan ini Bersama dia Gitu Karena Mengakhiri Bukan cara Yang terbaik Untuk Menyelesaikan Suatu Masalah Tapi Mencari Solusi Dan jalan Keluarlah Yang itu Bisa Dijadikan Sebagai Acuan Utama Untuk Memperbaiki Suatu Hubungan Jadi Seperti Itu Disini Memang Terkadang Di dalam Hubungan Kalian Masih Ada Sisi Mendominasi Keigoan Satu Sama Lain Terkadang Juga Antara Kamu Dan dia Sepertinya Sama-sama Gak Bisa Mengontrol Emosi Terkadang Itu Juga Salah Satu Hal Yang Membuat Kalian Harus Berantem Harus Bertengkar Padahal Itu Bukan Tujuan Utama Kalian Karena Tujuan Utama Kalian Di Awal Di Saat Kalian Bertemu Adalah Mencari Kebahagiaan Tapi Kenapa Justru Penderitaan Kamu Taburkan Akhirnya Yaudah Kekecewaan Dan Kesedihan Yang Akhirnya Kamu Tuwai Tetapi Ingat Ini Adalah Salah Satu Hal Sebuah Perjalanan Cinta Memang Harus Kamu Hadapi Bersama Dia Intinya Apa Apabila Kalian Bisa Melewati Lika Liku Kehidupan Cinta Baik Susah Maupun Senang Aku Yakin Bahwa Di Masa Yang Akan Datang Kamu Akan Menjadi Pribadi Yang Lebih Kuat Lagi Karena Apa Kamu Sudah Terbiasa Menghadapi Masa Lalu Menghadapi Kenyataan Yang Begitu Pahit Sama Dia Terus Sebenarnya Antara Kamu Dan Dia Itu Sama Saling Merindukan Satu Sama Lain Apabila Kalian Tanpa Ada Komunikasi Satu Sama Lain Misal Gak Munafik Apabila Kamu Berantem Sama Dia Pasti Di Saat Itu Kamu Susah Tidur Karena Apa Kepikiran Terus Terkadang Kepikiran Rindu Di Saat Masa Masa Dulu Rindu Di Perasaan Yang Sama Gitu Seketika Itu Juga Misal Antara Kamu Dan Dia Saling Blokir Satu Sama Lain Saling Gak Menghubungi Saling Cuek Cuekan Satu Sama Lain Dia Juga Memikirkan Hal Yang Sama Gitu Terkadang Dia Juga Memikirkan Masa Masa Indah Di Saat Kalian Bener Apa Romanti Seperti Yang Dulu Jadi Sebenarnya Ada Perasaan Saling Takut Kehilangan Satu Sama Lain Tetapi Terkadang Perasaan Gengsilah Yang Menunda Kalian Untuk Bisa Bersatu Kembali Jadi Terkadang Apabila Kalian Berantem Butuh Waktu Yang Cukup Lama Gitu Baru Misalnya Rasa Gengsinya Udah Bener Meredah Dan Kalian Udah Sama Sama Nggak Kuat Menang Kerinduan Akhirnya Kalian Bisa Nyambung Lagi Bisa Terkoneksi Lagi Coba Apabila Kalian Tidak Pernah Memprioritaskan Kata Gengsi Satu Sama Lain Ya Pasti Walaupun Kalian Ada Permasalahan Ada Pertikaian Tapi Nggak Berlangsung Lama Jadi Bisa Mungkin Itu Yang Harus Kalian Perbaiki Dan Disini Memang Dalam Artian Tujuan Tuhan Dalam Artian Mempertemukan Kalian Bahwa Kalian Bener Bisa Sama Sama Belajar Belajar Menjadi Dewasa Belajar Sama Sama Bisa Memanage Emosi Kalian Bisa Bener Bener Apa Ya Dalam Artian Itu Sama Sama Belajar Menjadi Pribadi Yang Lebih Bagus Karena Aku Melihat Bahwa Dia Juga Ada Sisi Negatif Kamu Juga Ada Sisi Negatif Apabila Sisi Negatif Sama Sisi Negatif Dipertemukan Dan Tidak Ada Sebuah Pembelajaran Ya Maka Hubungan Ini Tidak Akan Ada Ketenangan Tetapi Apabila Kalian Mau Sama Sama Belajar Memperbaiki Sisi Negatif Masing Aku Yakin Bahwa Kedepannya Kalian Akan Menjadi Sebuah Hubungan Yang Layak Untuk Diiriin Sama Orang Karena Sejatinya Kalian Ada Keinginan Untuk Memperbaiki Diri Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Bagus Daripada Sebelumnya Disini Terkadang Perbedaan Menjadi Salah Satu Hal Perbedaan Rasa Kecemburuan Yang Terkadang Suka Memancing Amarah Di dalam Hubungan Kalian Cuman Saat ini Yang harus Kalian Fikirkan Apakah Kalian Mau Mempertahankan Hubungan Yang Seperti Itu Sementara Sebenarnya Apabila Kalian Mau Belajar Dan Sama-sama Bisa Mengontrol Emosi Kalian Ini Adalah Twin Flame Kalian Adalah Jodoh Tetapi Karena Basically Kalian Saling Otot Satu Sama Lain Saling Nempar Kesalahan Saling Menyudutkan Satu Sama Lain Rasanya Kayak Tidak Bantes Dikatakan Sebagai Sebuah Twin Flame Jadi Untuk Saat Ini Untuk Mulai Sekarang Detik Ini Dan Kedepannya Antara Kamu Dan Ini Juga Harus Sama Sama Mulai Bekerja Sama Memikirkan Tentang Keseriusan Kedepannya Karena Tidak Mungkin Hidup Berjalan Di Tempat Aja Tanpa Adanya Sebuah Perubahan Jadi Perubahan Itu Harus Penting Siapa Yang Harus Berubah Kalian Berdua Jangan Cuma Kamu Aja Karena Disini Menyangkut Dua Pribadi Yang Menjadi Satu Artinya Kalian Harus Sama Sama Bekerja Sama Untuk Memperbaiki Hubungan Biar Kedepannya Semakin Jauh Lebih Membaik Terkadang Juga Apa Disini Kayak Waktu Sebenernya Ketika Orang Ini Waktu Dia Tersita Hanya Untuk Mungkin Kepentingan Diri Dia Sendiri Sedangkan Kamu Tidak Dihiraukan Sama Dia Terkadang Itu Salah Satu Hal Yang Membuat Kamu Ngerasa Kesel Sama Dia Tapi Ini Orang Dalam Artinya Masih Belum Adalah Sisi Untuk Berubah Di flashback Kebelakang Kemarin Cuman Untuk Saat Ini Sepertinya Orang Ini Sudah Mulai Memikirkan Tentang Bagaimana Cara Saya Bisa Menghilangkan Sisi Negatif Saya Karena Mungkin Sejujurnya Yang Saya Lihat Di Lubuk Hati Dia Yang Paling Dalam Dia Mungkin Sepertinya Sudah Ngerasa Lelah Sudah Ngerasa Capek Karena Kenapa Aku Harus Menjalin Hubungannya Seperti Ini Sedangkan Impian Itu Oke Terus Disini Coba Clarissa Lihat Untuk Kartu Tarot Alasan Semesta Mempertemukan Kalian Apakah Twin Flame Apakah Jodoh Kalau Yang Aku Lihat Buat Teman Teman Yang Memilih Kartu Nomor Dua Sebenarnya Kalian Twin Flame Kalian Jodoh Tetapi Karena Kalian Masih Saling Mendominasi Satu Sama Lain Itu Yang Membuat Twin Flame Tersebut Kayaknya Jadi Tertunda Coba Apabila Kalian Berdua Sama-sama Bisa Mengintropeksi Diri Satu Sama Lain Gak Saling Lempar Kesalahan Dan Sama-sama Memperbaiki Ya Aku Yakin Bahwa Kalian Menjadi Twin Flame Yang Sesungguhnya Oke Oke Coba Lihat Yes Terus Ini ya Yes Disini Disini Kan ada Pembukaannya Ya Gitu Ada kartu Knek of Cup Gitu Knek of Cup Artinya Sebenernya Terkadang Di dalam diri Kamu Ada sih Keinginan Untuk Memperbaiki Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Gitu Tapi Di saat Itu Pula Di saat Kamu Ngelihat Dia Yang Kayaknya Nggak Bisa Dikontrol Yang Dia Seenaknya Dia Sendiri Gitu Kamu Jadi Ngerasa Bahwa Ya Masa Aku Doang Yang Berubah Nanti Gengsi Doang Gitu Dalam Artinya Cuma Aku Doang Yang Berubah Tapi Dianya Enggak Nanti Justru Malah Seenak Dia Sendiri Gitu Terkadang Itu Yang Membuat Kamu Jadi Kayak Ngerasa Takut Untuk Memperbaiki Diri Gitu Tapi Coba Apabila Kalian Bisa Serius Berkomunikasi Secara Berdua Ngomong Secara Pelan Pelan Ya Clarissa Yakin Gitu Bahwa Ya Kedepannya Hubungan Kalian Bisa Semakin Membaik Gitu Ya Daripada Sebelumnya Oke Maaf Ada Azan Sejenak Kita Jedah Ya Dan Disini Aku Melihat Gitu Ya Bahwa Saat Ini Kayak Kamu Hanya Bisa Berdoa Gitu Ya Berdoa Bersabar Meminta Sama Tuhan Ya Biar Apabila Dia Memang Jodoh Atau Seseorang Yang Dikirimkan Sama Tuhan Ya Minta Agar Dia Itu Bisa Apa Ya Memperbaiki Diri Ya Setidaknya Menjadi Pribadi Yang Jauh Lebih Bagus Daripada Sebelumnya Gitu Karena Ya Kamu Rasanya Sangat Sulit Apabila Tetap Terus Mempertahankan Hubungan Yang Terkadang Masih Saling Bentrok Satu Sama Lain Masih Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Kamu Juga Ngerasa Capek Gitu Terkadang Ya Itu Yang Membuat Kamu Kayak Jadi Takut Menata Masa Depan Bersama Dia Karena Ini Dalam Fase Pendekatan Atau Dalam Fase Pacaran Aja Udah Kayak Gini Gimana Nanti Kalau Aku Udah Menikah Pasti Serem Seperti Itu Dan Disini Si Lakukan Berdoa Yang Terbaik Meminta Sama Tuhan Apabila Dia Memang Seseorang Yang Meminta Agar Kamu Dan Dia Bisa Dipersatukan Ya Sebisa Mungkin Dalam Ikatan Dalam Tali Pernikahan Segalikus Pula Juga Ada Perubahan Yang Cukup Nyata Dari Dianya Jadi Seperti Itu Terus Aku Juga Disini Sebenarnya Harapan Harapan Dan Impian Antara Kamu Dan Dia Itu Sebenarnya Sama Gitu Tetapi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Terkadang Membuat Kalian Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Harus Berantem Harus Terstuck Harus Saling Menyalahkan Atau Menjudutkan Satu Sama Lain Itu Yang Dalam Artian Sebenarnya Itu Yang Menghancurkan Mimpi Kalian Sendiri Coba Apabila Kalian Lebih Berani Untuk Memperbaiki Dan Tidak Membesarkan Kata Gengsi Aku Yakin Impian Dan Kebahagian Ini Mudah Untuk Kalian Capai Dan Kalian Raih Disini Aku Sih Merasa Bahwa Memang Terkadang Sifatnya Dia Terkadang Sifatnya Dia Rada Susah Ditebak Terkadang Apabila Dia Di saat Mungkin Hati Atau Kondisi Dia Begitu Baik Kamu Ngerasa Orang Yang Paling Dicinta Sama Dia Tapi Apabila Cueknya Dia Sudah Ngerasa Datang Seolah Kamu Orang Yang Tidak Berguna Di Diacuh Tak Acukan Sama Dia Gak Dipedulikan Gak Diprioritaskan Sama Dia Kamu Jadi Ngerasa Takut Apabila Kedekatan Kamu Sama Dia Hanya Dimanfaatkan Sama Dia Itu Yang Kamu Takutkan Takut Apabila Kebaikan Kamu Hanya Dipermainkan Atau Dimanfaatkan Sama Dia Jadi Sebisa Mungkin Kamu Harus Bisa Berpikir Positif Yakinlah Bahwa Mungkin Apabila Saat Ini Orang Ini Belum Bisa Berubah Yakin Bahwa Kedepannya Pasti Tuhan Akan Memberikan Jalan Untuk Dia Menjadi Pribadi Yang Lebih Bagus Daripada Sebelumnya Jadi Seperti Itu Oke Terus Kita Lihat Juga Semesta Bertemukan Kalian Oke Queen Of One Queen Oswald Artinya Queen Aku Yakin Bahwa Sejatinya Walaupun Sengeselin Ngeselin Dia Kayaknya Orang ini Gak Bisa Dikontrol Dikontrol Tapi Aku Yakin Bahwa Di dalam Hati Dia Dia Udah Menganggap Bahwa Kamu Adalah Queen Dia Atau Mungkin Ratunya Dia Ya Yes Disini Ada Kartu Queen Of Queen Of Untuk Saat Ini Mungkin Impian Kamu Bisa Menjadi Queen Dia Atau Pendamping Hidupnya Dan Dimana Dalam Artian Untuk Saat Ini Cara Kamu Untuk Bisa Menggapai Posisi Kamu Itu Kamu Harus Bagaimana Tahu Cara Mempertahankan Dan Memperjuangkan Hubungan Ini Dalam Artian Ya Gak Cuma Kamu Aja Itu Dari Dianya Makanya Tadi Saya Bilang Harus Terbuka Satu Sama Lain Memang Terkadang Beberapa Di antara Kalian Saat Ini Hubungannya Memang Lagi Dingin Artinya Tidak Menghangat Sedang Tidak Baik Baik Aja Dan Ada Pula Beberapa Di antara Kalian Yang Ngerasa Komunikasi Masih Tetap Tapi Kayaknya Cinta Dia Udah Gak Sebesar Yang Dulu Dan Ada Juga Yang Saat Ini Kalian Sudah Saling Block No Komunikasi Tapi Sebenernya Kalian Satu Sama Lain Saling Memikirkan Jadi Apapun Yang Saat Ini Sedang Terjadi Masalah Apapun Yang Saat Ini Sedang Kalian Hadapi Apabila Mungkin Kamu Merasa Bahwa Dia Seseorang Yang Masih Selalu Meracuni Fikiran Kamu Itu Tandanya Bukan Suatu Hal Yang Kebetulan Memang Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Untuk Kalian Bisa Sama Sama Memperbaiki Komunikasi Dan Memperbaiki Pribadi Masing Masing Biar Kedepannya Bisa Segera Tercapai Apa Yang Kamu Impikan Terus Disini Ada Kartu Faith of One Disini Aku Melihat Bahwa Disini Banyak Hal Yang Sebenernya Itu Apa Dalam Artian Kamu Sebenernya Mencintai Dia Begitu Tulus Begitu Banyak Begitu Pula Juga Dia Tapi Terkadang Yang Membuat Ketulusan Kalian Terhalang Masalah Ego Amarah Dan Emosi Kalian Masing Masing Itu Yang Membuat Intinya Rasa Sayangnya Tertutup Oleh Rasa Kebencian Jadi Sebenernya Kamu Tulus Sama Dia Sayang Sama Dia Tapi Berhubung Dianya Kek Gitu Kek Kamu Jadi Rasa Ketulusan Tersebut Berubah Menjadi Amarah Dan Emosi Begitu Pula Juga Dia Memiliki Sisi Pandang Yang Sama Dimana Dia Memiliki Hati Yang Tulus Sama Kamu Memiliki Perjuangan Yang Cukup Kuat Tapi Setelah Dia Melihat Mungkin Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Atau Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Inginkan Ya Rasa Ketulusan Tersebut Tertutupi Jadi Rasa Kebencian Rasa Amarah Disini Yang Perlu Harus Kamu Lakukan Adalah Ya Apabila Kamu Masih Ngerasa Kamu Sayang Sama Dia Gitu Ya Bagaimanapun Juga Kamulah Yang Harus Mengalah Bukan Mengalah Tetapi Kamu Yang Harus Memulai Untuk Memperbaiki Diri Terlebih Dahulu Coba Bisa Kontrol Rasa Kecemburuan Coba Bisa Rontor Rasa Emosi Amarah Yang Begitu Menggebu Aku Yakin Bahwa Nanti Dia Akan Takluk Di Tangan Kamu Sendiri Gitu Dan Disini Aku Juga Yakin Bahwa Dia Gitu Dia Juga Ada Keinginan Yang Sama Gitu Dimana Mungkin Saat Ini Dia Udah Mulai Mengintropeksi Tentang Diri Dia Sendiri Gitu Disini Ada Kartu Three of Cups Gitu Mungkin Flashback Kebelakang Kemarin Maupun Sampai Detik Ini Kebagian Tersebut Sepertinya Belum Kamu Dapatkan Secara Total Gitu Cuman Aku Yakin Gitu Bahwa Nanti Tuhan Akan Memberikan Kesempatan Buat Kamu Dan Dia Untuk Bisa Berbahagia Tetapi Memang Ujiannya Dimulai Dari Flashback Kebelakang Sampai Saat Ini Bagaimana Cara Kamu Kedepannya Bisa Melewati Semuanya Ini Seperti Apa Mungkin Melewati Kesabaran Melewati Mengontrol Emosi Mengontrol Amarah Jadi Seperti Itu Dan Apabila Kamu Bisa Melewati Semuanya Ya Maka Tidak Mustahil Bahwa Kebahagiaan Tersebut Bisa Kamu Rasakan Jadi Seperti Itu And Then Terlihat Ini Kartunya Ngikut Oke Ada Kartu Career Transition Kemudian Ada Kartu Passion Ada Kartu Brilliant Ide Kemudian Ada Kartu Clairvonians Yes And Then Ada Kartu Patience Untuk Kedepannya Yang harus Kamu Lakukan Adalah Kamu Harus Bisa Mentransisikan Hubungan Kamu Artinya Apa Berubah Berubah Jauh Lebih Baik Daripada Sebelum Dengan Cara Apa Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Sama Sama Memperbaiki Diri Apabila Dia Masih Belum Bisa Berubah Harus Dimulai Dari Kamu Jangan Pernah Membesarkan Kata Gang Sita Satu Sama Lain Karena Itu Merupakan Salah Satu Penghambat Buat Kalian Bisa Menikmati Kebahagiaan Terus Juga Disini Ada Kartu Passion Memang Di Awal Rasanya Antara Kamu Menang Banyak 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 Perbedaan Cuman Entah Perbedaan Maupun Kesamaan Itu Bukanlah Halangan Utama Halangan Karena Halangan Utama Yang Terbesar Sebenarnya Datang Di dalam diri Kalian Masing-masing Apa Kalian Tidak Bisa Sama-sama Apa Dalam Artian Menahan Amarah Emosi Menahan Kesabaran Selalu Berpikir Negatif Thinking Jadi Saat Ini Dan Kedepannya Kamu Harus Sudah Mulai Memikirkan Bagaimana Cara Kita Berdua Sama-sama Bisa Memperbaiki Diri Disini Ada Kartu Brilliant Ide Sebenarnya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Di Dalam Pikiran Kamu Sudah Ada Perasaan Yang Sebenarnya Kamu Sudah Ngerasa Kesel Kalau Menjalani Hubungannya Seperti Ini Kamu Sudah Ngerasa Bosan Dan Kamu Sudah Mulai Memikirkan Tentang Bagaimana Cara Mempertahankan Hubungan Ini Biar Bisa Seperti Orang Orang Normal Pada Umumnya Yang Kelihatannya Itu Adem Ayem Dalam Artinya Enak Untuk Dipandang Tapi Kenapa Semuanya Berbeda Yang Saya Rasakan Saat Ini Malah Kesedihan Dan Ada Pikiran Kamu Seolah Oke Aku Ingin Memperbaiki Diri Cuman Terkadang Seperti Yang Saya bilang Tadi Terkadang Ada Hal Yang Membisiki Nanti Aku Memperbaiki Tapi Dianya Enggak Cukup Aku Nanti Yang Berjuang Tapi Dianya Enggak Ada Perasaan Seperti Itu Jadi Sebisa Mungkin Apabila Di dalam Diri Kamu Ada Perasaan Seperti Itu Kamu Harus Bisa Hilangkan Mulai Sekarang Karena Apapun Yang Ditunda Tunda Itu Tidak Begitu Bagus Terus Disini Ada Kartu Clair Fongens Sepertinya Sudah Banyak Kamu Mengelus Dada Dalam Arti Mengelus Dada Dalam Mempertahankan Hubungan Ini Mengelus Dada Dalam Mempertahankan Dia Cuman Yang Saya Lihat Ini Tidak Apa Dalam Fase Ujian Ujian Di Awal Sampai Saat Ini Kamu Benar Masih Bisa Konsisten Dalam Mempertahankan Hubungan Ini Dan Aku Yakin Kedepannya Pasti Akan Ada Nanti Kamu Kedepannya Sudah Mendapatkan Kebahagiaan Tersebut Kamu Harus Bisa Konsisten Bagaimana Cara Mempertahankan Hubungan Ini Biar Mulai Nanti Dan Kedepannya Dan Seterusnya Bisa Langgang Kalau Bisa Mungkin Sampai Kakek Nenek Jadi Seperti Itu Ya Oke Dan Sekarang Kita Coba Lanjut Buat Teman Teman Yang Memilih Kartu Selanjutnya Disini Ada Kartu Number Of Three Oke Disini Ada Kartu Number Of Three Oke Ada Kartu Disini Ada Kartu The World Sesuai Dengan Judul Tema Dan Deskripsi Alasan Semesta Mempertemukan Kalian Jika Dilihat Si Aku Merasa Ya Bahwa Mungkin Beberapa Di antara Kalian Kayak Ngerasa Bahwa Ini Kenapa Tiba-tiba Aku Kenal Sama Dia Yang Sejatinya Aku Belum Pernah Mengenal Dia Sama Sekali Dan Kenapa Dia Seolah Terkoneksi Terus Sama Aku Seolah Aku Tidak Bisa Lepas Dari Bayang Dia Kenapa Aku Selalu Terus Memikirkan Dia Mungkin Kamu Bertanda Tanya Kenapa Kok Bisa Aku Dipertemukan Sama Dia Itu Tandanya Bukan Suatu Hal Yang Kebetulan Memang Semesta Mempertemukan Kalian Tujuannya Biar Kamu Lebih Mungkin Dia Adalah Seseorang Yang Memang Selama Ini Kamu Cari Terkadang Yang Namanya Jodoh Namanya Twin Flame Itu Tidak Harus Dalam Artian Kamu Bertemu Di Awal Terkadang Pertemuannya Tak Terduga Seperti Ini Mungkin Dulu Kamu Kenalnya Di Sosmed Atau Mungkin Dulu Kamu Kenalnya Di Luar Sana Yang Secara Tidak Disengaja Karena Jodoh Datang Dari Manapun Dan Disini Akhirnya Aku Merasa Bahwa Orang Ini Adalah Orang Yang Sesuai Dengan Harapan Dan Keinginan Kamu Walaupun Mungkin Kamu Belum Menyelami Sepenuh Hatinya Tapi Seseorang Yang Bener-bener Kamu Cari Selama Ini Seseorang Yang Bener-bener Bisa Membuat Kamu Tersenyum Terus Tersenyum Terus Artinya Apa Ketika Udah Ketika Ngedapetin Balasan Dari Dia Rasanya Kayak Jingkrak Seneng Sendiri Senyum Sendiri Rasanya Kayak Dunia Milik Berdua Dan Disini Mungkin Ada Juga Beberapa Di Antara Kalian Yang Masih Ngerasa Ragu Dalam Datang Untuk Pergi Gitu Ada Juga Beberapa Di Antara Kalian Yang Berpikir Seperti Itu Cuman Disini Dari Energi Yang Saya Dapat Gitu Ini Memang Murni Sepertinya Tuhan Mengirimkan Orang Ini Untuk Kalian Benar-benar Untuk Sama-sama Mengarungi Gitu Mahligai Kedekatan Bisa Dibilang Kedekatan Apa Kedekatan Yang Akan Membawa Sampai Ke Jenjang Pernikahan Karena Kisah Yang Akan Kamu Arum Mulai Seneng Susah Terus Bahagia Sedih Apapun Nantinya Benar-benar Misalkan Rasakan Dan Orang Ini Yang Saya Lihat Dia Tipikas Seseorang Yang Nantinya Akan Sama-sama Benar-benar Berjuang Nantinya Kamu Akan Memulai Dari Nol Sama Dia Dan Nantinya Akan Ada Suatu Hal Yang Bakalan Kalian Capai Secara Bersama Sama Seiring Dengan Perjalanan Waktu Jadi Seperti Itu Aku Juga Bisa Melihat Walaupun Mungkin Antara Kamu Dan Dia Banyak Perbedaan Cuman Itu Tidak Menjadi Penghalang Utama Buat Kalian Bisa Melanjutkan Perjalanan Kisah Cinta Kalian Karena Disini Aku Yakin Bahwa Dia Seseorang Yang Bisa Ngimbang Kamu Jadi Disini Kita Sudah Tahu Bahwa Dia Bisa Ngimbang Kamu Tapi Kamu Juga Gak Boleh Dalam Artinya Menyanyiakan Cara Dia Ngimbangin Kamu Jadi Yaudah Dia Bisa Ngimbangin Kamu Kamu Harus Bisa Ngimbangin Dia Disini Aku Juga Ngelihat Bahwa Dia Adalah Awal Sebuah Fase Dimana Kamu Nantinya Akan Mulai Banyak Belajar Dari Diri Dia Belajar Apa Banyak Belajar Tentang Arti Kehidupan Yang Bisa Kamu Petik Dari Kamu Nanti Bukan Cuma Segedar Deket Deket Aja Bukan Cuma Segedar Deket Pacar Pacaran Aja Tapi Disitu Nanti Akan Ada Banyak Hikmah Yang Bisa Kamu Petik Misal Ada Sisi Positif Dia Nih Nanti Kamu Bisa Belajar Dari Dia Wah Dia Aja Kayak Balaupun Banyak Ujian Banyak Hal Banyak Rintangan Tapi Orang Ini Kok Bisa Tegar Dari Situlah Nantinya Kamu Bisa Belajar Terus Banyak Hal Juga Kamu Akan Bisa Banyak Belajar Tentang Menghargai Waktu Menghargai Seseorang Jadi Banyak Hal Nantinya Aku Disini Melihat Memang Hubungan Semuanya Tidak Selurus Yang Kita Bayangkan Aku Bisa Melihat Dia Seseorang Yang Mampu Melewati Mampu Melewati Segala Rintangan Yang Ada Karena Memang Tujuan Dan Niat Dia Fokus Kedepan Untuk Menggapai Kebahagiaan Karena Itu Cita-cita Yang Dia Impikan Sama Seperti Kamu Terus Bagi Kamu Yang Mungkin Memiliki Beberapa Keraguan Maka Keraguan Kamu Tersebut Nantinya Akan Bisa Tertutup Dengan Sendirinya Karena Apa Orang Ini Bisa Membuktikan Secara Nyata Di sini Waktu Yang Membuktikan Dia Orang Yang Seperti Apa Jadi Seperti Itu Memang Bisa Dibilang Kamu Nantinya Akan Banyak Ngerasa Rindu Sama Dia Karena Kamu Seseorang Yang Sangat Ngerasa Rindu Rindu Itu Berat Bagi Kamu Dan Sama Sama Sih Karena Aku Disini Melihat Ini Sama Seperti Yang Nomor Satu Tadi Karena Kalian Lebih LDR Juga Untuk Teman-Teman Yang Memilih Kartu Nomor Tiga Ini And Then Ada Kartu Seven Of One Ada Kartu Juga Five Of Pentacle Ada Kartu Juga Connect Oxford Oh Ya Kalian Bukanya Hari Ini Sama Apa Ingat Ya Buka Sama Sama Apa Aja Gak Masalah Mau Sama Nasi Mau Sama Tempe Sama Tahu Yang Penting Kita Ambil Berkah Dan Hikmah Dari Perjalanan Puasa Yang Kita Jalani Seharian Ini Oke Yes Disini Seven Of One Five Of Pentacle Connect Oswald Terus Ada Kartu Ten Oswald Ada Kartu P Oswald Jika Dilihat Disini Memang Orangnya Tipikal Seseorang Yang Sebagaimanapun Juga Akan Mempertahankan Dan Memperjuangkan Hubungan Ini Karena Yang Saya Lihat Flashback Kebelakang Dia Juga Pernah Berjuang Tapi Berjuangan Dia Tidak Pernah Dihargai Sama Pasangannya Maka Maka Dari Itu Dia Sudah Ngerasa Cinta Sama Kamu Dia Sudah Ngerasa Sama Kamu Bila Kamu Sudah Mengetahui Hal Tersebut Kamu Sebisa Mungkin Jangan Pernah Menyanyi Perjuangan Dia Karena Penyesalan Tidak Datang Dalam Artinya Dua Kali Jadi Seperti Itu Penyesalan Dalam Artinya Pasti Belakangan Maksud saya Mohon Maaf Terus Disini Aku Juga Merasa Dia Akhir Penderitaan Dari Diri Dia Karena Jika Dilihat Memang Dia Walaupun Kalian Masih Belum Kenal Banget Kalian Masih Belum Menjalani Kisah Cukup Panjang Tapi Dia Merasa Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Selama Ini Dia Cari Dan Kamu Merasa Bahwa Dia Orang Yang Selama Ini Aku Cari Yang Aku Impikan Yang Aku Idam Idam Kan Dan Orang Ini Sangat Berharap Bahwa Bertemunya Antara Kamu Dan Dia Ini Akhir Dari Sebuah Fase Penderitaan Dia Karena Dia Sepertinya Memiliki Masa Lalu Yang Kurang Begitu Bagus Dimana Dia Dulunya Mungkin Pernah Berjuang Tapi Perjuangan Dia Tidak Pernah Dihargai Sama Pasangannya Dan Clarissa Melihat Di Sini Ada Kartu Connect Oxford Disini Melambangkan Tentang Orang Ini Juga Memiliki Apa Dalam Martin Keinginan Dia Tidak Mau Berjuang Atau Berjalan Sendiri Tanpa Adanya Kamu Jadi Artinya Apa Keinginan Dia Itu Kita Sama-sama Berjuang Sama-sama Memperjuangkan Demi Menggapai Satu Tujuan Yaitu Kebahagiaan Karena Tidak Ada Hal Lain Yang Dia Cari Yang Dia Capai Selain Kebahagiaan Membangun Sebuah Hubungan Dan Bisa Sukses Berhasil Kedepannya Jadi Seperti Itu Tanpa Ada Dukungan Dan Semangat Dari Kamu Semuanya Tidak Akan Mungkin Terus Disini Aku Juga Bisa Melihat Bahwa Mungkin Dia Flashback Kebelakang Kemarin Aku Merasa Bahwa Dia Ini Lebih Antara Kamu Dan Dia Sama Sih Kamu Nanti Akan Bisa Membuktikan Bahwa Sebenernya Cinta Sejati Itu Ada Cinta Sejati Itu Dibuat Atas Dasar Sama Berjuang Sama Sama Belajar Sama Sama Mempertahankan Nantinya Kamu Akan Bisa Menghayati Dan Meresapi Meresapi Arti Cinta Sejati Yang Sebenernya Seperti Apa Jadi Cinta Sejati Bukan Yang Kita Gandengan Yang Sampai Nanti Menikah Bukan Tapi Seberapa Bisa Kamu Meresapi Segala Proses Yang Kamu Lalui Bersama Dia Baik Susah Maupun Senang Jadi Seperti Itu Terus Ada Kartu Pack Oswald Pack Oswald Disini Walaupun Mungkin Ada Beberapa Di Antara Kalian Yang Memang Terhalang Ruah Kenjarah Dan Waktu Cuman Orang Ini Tipikal Seseorang Yang Cukup Pekah Terhadap Kamu Jadi Apabila Mungkin Kamu Berusaha Apa Ya Dalam Artu Ada Sesuatu Hal Yang Gak Jujur Yang Kamu Katakan Sama Dia Tapi Dalam Hati Dia Sebenarnya Cukup Tahu Bahwa Ada Sesuatu Hal Yang Sedang Tidak Baik Baik Aja Yang Kamu Katakan Ke Dia Jadi Seperti Itu Cuman Orang Ini Tiba Seseorang Yang Mungkin Akan Mengatakan Hal Tersebut Apabila Memang Waktunya Udah Bener Bener Tiba Jadi Seperti Itu Dan Tiba Yang Semprot Aja Semprot Aja Gitu No Karena Mungkin Ada Sisi Kedewasaan Dari Dianya Jadi Seperti Itu Coba Kita Lihat Eh Gimana Di tempat Kalian Udah Ada Yang Banyak Nyalain Kembang Api Enggak Kalau Di tempat Clarissa Udah Lumayan Banyak Loh Itu Tandanya Apa Ya Mungkin Sebentar Lagi Udah Udah Mencum Bau Lebaran Kali Ya Oke Ada Kartu The Full Ada Kartu Two Of One Yes Ada Kartu Juga The Lovers Ada Kartu Juga Ten Oswald Dan Disini Juga Ada Kartu The Hex Priestess Disini Clarissa Melihat The Full The Full Itu Adalah Langkah Baru Untuk Kamu Membangun Sebuah Komitmen Komitmen Sebuah Hubungan Yang Cukup Indah Bersama Dia Nantinya Gitu Karena Mungkin Kamu Flashback Kebelakang Kemarin Kamu Udah Membuat Sebuah Komitmen Tapi Mantan Kamu Atau Pasangan Kamu Di Masa Lalu Tidak Pernah Menepati Komitmen Yang Udah Kalian Buat Dan Ini Adalah Merupakan Langkah Yang Tepat Untuk Sama Membangun Dan Menepati Komitmen Bersama Orang Baru Bersama Orang Yang To Open Disini Kayak Dalam Artian Memang Jika Dilihat Kamu Juga Ada Tipikal Sifat Yang Gampang Kesulut Gampang Marah Cuman Sebisa Mungkin Saat Ini Kamu Harus Bisa Mengontrol Itu Semua Karena Yang Saya Lihat Dia Bukan Seseorang Yang Mudah Mengeluh Mudah Rontal Tapi Dia Seseorang Yang Mudah Sakit Hati Dalam Batin Dia Jadi Kamu Sebisa Mungkin Jangan Menakiti Atau Melukai Perasaan Dia Jadi Seperti Itu Terus Disini Ada Kartu The Lovers Mungkin Di dalam diri Kamu Saat Ini Masih Ada Takut Apabila Kamu Sudah Terlanjur Sayang Sama Dia Tapi Ujung Kamu Ditinggalkan Masih Ada Perasaan Seperti Itu Cuman Sebisa Mungkin Kamu Jangan Pernah Berkecil Hati Karena Beda Orang Beda Lagi Ceritanya Karena Kamu Harus Bisa Benar Benar Percaya Bahwa Saat Ini Lillah Hita Alah Orang Yang Dekat Dengan Kamu Bisa Membawa Kamu Sampai Ke Titik Jenjang Pernikahan Terus Ada Kartu Ten Oswald Memang Antara Kamu Memiliki Luka Pribadi Sendiri Dia Memiliki Luka Pribadi Sendiri Tapi Langkah Baiknya Kalian Gunakan Luka Pribadi Kalian Masing Di Masa Lalu Itu Sebagai Langkah Awal Untuk Kamu Membuka Pintu Kebahagiaan Dengan Cara Apa Belajar Dari Masa Lalu Terus Disini Ada Kartu De Christus Artinya Kamu Saat Ini Sepertinya Sudah Memiliki Kekuatan Kembali Memiliki Kekuatan Cinta Yang Penuh Yang Sebelumnya Mungkin Kamu Masih Dihantui Dengan Rasa Keraguan Tapi Saat Ini Kamu Jauh Lebih Percaya Diri Karena Di satu Sisi Pasangan Kamu Juga Bisa Mendukung Memberikan Kekuatan Juga Membuat Kamu Jadi Ngerasa Bangkit Bahwa Cinta Yang Sesungguhnya Hadir Dan Ada Terus Kita Lihat Juga Untuk Yang Satunya Tentang Tujuan Semesta Mempertemukan Kalian Jadi Apa Sih Maksudnya Apakah Ini Twin Flame Atau Hanya Sekedar Sahabat Atau Apa Tapi Dari Aku Tadi Lihat Semuanya Kayaknya Memang Twin Flame Tapi Terkadang Ada Twin Flame Yang Tertunda Karena Ya Mungkin Apa Ya Dalam Artinya Sisi Negatif Masing-masing Yang Membuat Yang Menunda Twin Flame Tersebut Compassion Ada Kartu Claire Chalk Nines And Then Ada Kartu Overcoming Diffic Tools Oke Clarissa Melihat Ya Berapa Kartu Gentles Gentles Melambangkan Tentang Apabila Dia Seorang Laki-laki Berarti Dia Seorang Laki-laki Yang Laki Sejati Dalam Mertian Orang Ini Tidak Ingin Melihat Sedih Di Depan Ceweknya Apabila Dia Seorang Perempuan Ya Dia Tipikal Seseorang Yang Tidak Mau Menunjukkan Tentang Titik Kelemahan Dia Di Hadapan Pasangan Dia Jadi Seperti Itu And Then Healthy Lifestyle Aku Disini Melihat Energy Bahwa Intinya Kayak Orang Ini Tipikal Seseorang Yang Sangat Memperhatikan Apakah Kamu Sudah Makan Apa Belum Ya Walaupun Terkadang Perhatian Tersebut Harus Tersita Sama Pekerjaan Dia Tapi Tidaknya Orang Ini Tidak Pernah Luput Mengucapkan Atau Mengatakan Bahwa Kamu Sudah Makan Apa Belum Sudah Mungkin Apabila Kamu Sakit Sudah Minum Obat Apa Belum Seperti Itu And Then Ada Kartu Compassion Disini Melambangan Tentang Bisa Dibilang Memang Dalam Artian Kamu Tidak Bisa Melihat Dalam Hati Dia Seperti Apa Tapi Kamu Bisa Melihat Pancaran Rona Ketulusan Dari Cara Dia Memperlakukan Kamu Memang Untuk Saat Ini Yang Saya Lihat Bahwa Antara Kamu Dan Dia Masih Banyak Keterbatasan Artinya Keterbatasan Untuk Bisa Bersatu Cuman Kamu Tidak Perlu Berkecil Hati Karena Akan Ada Momen Dimana Nanti Apabila Waktunya Sudah Tiba Maka Kalian Akan Bisa Bersatu Sebisa Mungkin Sampai Nanti Sampai Akhir Hayat Dan Disini Ada Kartu Overcoming Diffic Tools Untuk Saat Ini Dan Kedepannya Sepertinya Masih Banyak Hal Yang Nantinya Bakalan Kamu Lalui Bersama Dia Lika Liku Kehidupan Cuman Bagaimanapun Juga Seberapa Lamanya Kamu Harus Bisa Sabar Sabar Tapi Bukan Sabar Menikmati Proses Lama Tapi Sabar Bisa Mengendalikan Emosi Satu Sama Lain Sabar Bisa Menepati Komitmen Yang Sudah Ada Dan Sabar Bagaimana Cara Menjaga Hati Dan Sikap Masing Jadi Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Buat Teman Semuanya Dan Aku Ingetin Lagi Buat Teman Semuanya Yang Ingin Gabung Di Private Reading Atau Personal Reading Teman Teman Bisa Lihat Tentang Langkah Langkah Cara Caranya Semuanya Daftar Pricenya Ada Di Bawah Link Deskripsi Video Ini Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Tarot Reading Indonesia Dan Tekan Tombol Atau Lonceng Notifikasinya Agar Ketika Larissa Bikin Video Terbaru Kalian Tidak Pernah Ketinggalan Oke Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Baik Bagi Diri Kalian Dan Orang Lain Ya Ingat Ini Fun Reading Kita Ambil Sisi Positif Dan Kita Bila Yang Menjalankan Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Tema Yang Berbeda Dadah Terima Kasih Sampai